Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berduri salam pelitor semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga berdua-dua diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berupa melimpa amin Oke memang teman-teman di kalangan petani kita ini banyak sekali yang berkomentar bahwa Bibit sawit itu mau itu bibit unggul mau itu bibit cabutan mau itu bibit bungkusan itu semuanya sama itu Hasilnya juga sama-sama bagus dan di video kali ini kami coba memberikan sesuatu video Yang mudah-mudahan nanti dengan menonton video ini kita bisa sadar bahwa bibit itu tidak sama Dan tentunya yang unggul itu yang pastinya berkualitas Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa di video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi teman-teman di hadapan kita ini adalah salah satu kebun petani yang menggunakan bibit non unggul atau bibit abal-abal Nanti kami akan coba lihatkan bagaimana performa dari buahnya Dan mudah-mudahan dengan melihat kebun ini kita bisa sadar bahwa bibit itu penentu Bibit itu tidak sama teman-teman Bibit itu tidak sama Yang unggul itu tentu berbeda dengan yang biasa yang lokal Yang cabutan kita akan coba lihat ini Nah ini salah satu pokok yang kita lihat ini Memang banyak sekali bunga jantannya ini Ini tidak ada sama sekali buahnya Begitu pula yang di sebelahnya sana teman-teman Tidak ada buah-buahnya kita langsung ke dalam sana Coba Dan memang teman-teman masih banyak sekali teman-teman ini Yang beranggapan bahwa semua bibit itu sama pasti berbuah Dan itu salah satu hal yang sebenarnya keliru sekali Kita sebagai petani ya Tentu jangan sampai mengikuti hal itu Karena kita lihat ini buahnya tidak ada Ini sudah umurnya mungkin sudah di atas 7 tahun teman-teman ini Ini tidak ada buahnya ini Ini ada satu pokok berbuah ini Nah itu sana yang sebelah sana teman-teman ini Nah ini yang tinggi ini Ini sama sekali tidak ada buahnya ini Dan inilah yang membedakan teman-teman Bibit unggul dengan bibit yang lokal Kalau bibit lokal ya kayak gini Ada yang berbuah Ada juga yang tidak Malah banyak yang tidak berbuah ini Kita lihat ini performa buahnya Ini yang berbuah teman-teman ini Nah ini kita lihat lagi sebelahnya ini Nah ini kita lihat buahnya kecil-kecil dan juga Sedikit sekali buahnya teman-teman Mudah-mudahan Anggapan-anggapan semacam itu bisa pupus di Kalangan petani kita Karena memang Banyak sekali yang masih beranggapan Bahwa bibit Abal-abal bibit cabutan Ataupun bibit unggul itu sama Itu sangat membahayakan sekali pendapat semacam itu Kita lihat lagi ini performanya Tidak ada semua sekali buahnya teman-teman ini Dan kelihatannya ini juga Habis dipanen karena ada Bekas-bekas daun-daun muda yang turun Habis diproning Nah kayak ini semacam ini buahnya teman-teman Sangat sedikit sekali Ini kita sebelah sana lagi kita lihatkan Nah ini buahnya tidak ada Dan memang Inilah salah satu kunci keberhasilan kita dalam Berkebun sawit Yakni tentu kita harus Menggunakan bibit unggul Walaupun memang bibit unggul itu harganya mahal Ya bagaimana cara kita lah Supaya bisa menabung Untuk bisa Mendapatkan bibit unggul Bibit yang berkualitas Dan tentunya nanti Hasilnya akan Lebih banyak lagi Nah ini ada Satu Tandan kemarin yang dipanen Ini ada bekas Apa namanya Bekas Pruningnya Masih ada buahnya ini Nah kita ke sebelah sana lagi Kita coba-coba lihat Bagaimana penampakan Buah-buahnya Bagaimana penampakan Pokok-pokoknya Kita lihat ini Lumayan Yang sebelah sini ada sedikit buahnya Kita lihat lagi sebelah sana Nah ini teman-teman Kita lihatkan yang ini Nah ini Tidak ada semua sekali buahnya Teman-teman ini Banyak sekali bunga jantannya Keluar itu yang sebelah sana Kita lihat Ini zonk semua ini Karena ini menanam bukan bibit unggul Tapi bibit Labal-label ini teman-teman Ini adalah sebagai motivasi Untuk kita Bagaimana caranya Supaya kita bisa menanam bibit unggul Entah itu dari balai benih Mana saja Entah itu PPKS Entah itu Lonsum Entah itu PTBSM Entah itu dari ASD Bakri Dari ASD Silahkan teman-teman memilih Semuanya itu unggul Semuanya itu punya Keunggulan masing-masing Silahkan dipilih Yang penting dari balai benih Ini sebagai motivasi Untuk kita Jangan sampai kita menanam bibit Yang asal-asalan Tentu nanti Hasilnya juga Asal-asalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih